Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kehadirannya Ustadz Ali Bahar Terima kasih kembali Ibu silahkan pertanyaannya apa yang ingin diajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Utin Saifta dari Halaku Tafsir Jamaah Halaku Tafsir, Bait Al-Quran Saya ingin menanyakan keterkaitannya dengan ibadah kita keseharian Yang sering sekali ada yang dikatakan sunnah dan ada yang dikatakan bid'ah Nah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bid'ah dan sunnah ini? Terima kasih Bid'ah itu sesuatu yang baru Yang gak ada asal contohnya itu namanya bid'ah Kemudian kalau sunnah itu artinya jalan model atau jalan hidup Gaya hidup model hidup atau sesuatu yang menjadi bentuk yang dijalankan itu namanya sunnah Nah apakah sesuatu yang kita lakukan itu bisa dikatakan sunnah dan bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Nah nanti itu dikenal lagi kalau yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW Dikatakan yang namanya sunnah itu perkataan perbuatan dan takrir Pernyataan atau sesuatu yang dinyatakan boleh Nah kalau bid'ah itu sesuatu yang mengada-ngada yang tidak ada dasarnya sama sekali Tidak ada dasarnya sama sekali Itu baru dikatakan Tapi kalau masih ada dasarnya Karena nanti kan ada yang disebut tersurat Ada yang disebut tersirat Nah yang masalah sekarang itu banyak orang yang paham tersurat saja Banyak yang gak paham yang tersirat Silahkan baca di dalam sohih muslim itu Imam masjid kubak pada saat itu setiap sholat Setiap sholat Rokaat setiap rokaat itu baca al-fatihah Baca surat al-ikhlas baru baca surat yang lain Selalu seperti itu Kalau kita kan gak al-fatihah al-ikhlas ruku Ini al-fatihah al-ikhlas baru surat Selalu seperti itu Makmumnya itu protes Lapor kepada nabi Wah Rasulullah imam kita ini kok begini Kami gak mau Nabi panggil Kita nih sekarang itu kalau ada laporan tuh jangan langsung menjas Contoh nabi ini sunnah nabi kalau ada laporan Dipanggil sama nabi Nabi tanya Bener yang dilaporkan Bahwa kamu tuh setiap rokaat Pasti ada al-fatihah al-ikhlas itu gak paham Pernah ketinggalan Lalu surat Beliau mengatakan apa Benar Kalau mereka tidak suka saya menjadi imam mereka Saya akan berhenti menjadi imam mereka Nabi tanya lagi Ini sunnah nabi ini Kalau ada satu permasalahan tuh jangan menjas Tanya motivasinya Nabi tanya lagi Kenapa kamu seperti itu Wahai Rasulullah Surat al-ikhlas selalu saya baca di setiap rokaat Setelah al-fatihah itu Karena saya cinta kepada surat al-ikhlas Nabi Muhammad bilang apa Hubuka iyah yudihilu karjana Cintamu kepada surat al-ikhlas Memasukkan kamu ke dalam surga Itu kan ibadah Dari mana apa nabi mengajarkan Setiap rokaat ada Tapi tidak dilarang Dan malah justru dijanjikan Maaf lu ya maaf Kalau boleh saya katakan Ada orang yang mengambil posisi nabi Jadi ada orang yang mengambil posisi Oh gak ada larangan dari nabi Dia yang melarang Gak ada larangan dari nabi Dan yang nabi tinggalkan itu Bukan berarti Mutlak berarti itu Tidak boleh kita lakukan Ada bid'ah hasanah Ada bid'ah sayi'ah Dan setiap yang membahas tentang bid'ah Tolong bawa juga hadis Tentang Sehingga tidak semua yang baru Yang tidak sempat nabi lakukan Atau tidak nabi lakukan Itu ketika dilakukan Dianggap itu tidak benar Alhamdulillah Terima kasih Ustadz Ali penjelasannya Mudah-mudahan Tidak membuat gelisah lagi ya ibu Tidak membuat ragu-ragu Pada saat kita ingin melakukan kebaikan Yang sebetulnya niatnya adalah Insya Allah juga niat Meneladani Rasulullah Dari sudut kondisi yang disesuaikan Dengan kondisi kita sekarang Terima kasih semua yang sudah hadir Terima kasih sudah menonton Hidup Bersama Al-Quran Semua murid Semua guru Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton